Coba itu dikasih jalan dulu buat Amanda kami Al-Habib Muhammad Al-Habib Muhammad Coba dikasih jalan dulu Jangan pada berdiri, jangan pada berdiri, udah Jangan pada berdiri Duduk, kasih jalan Tapi duduk Jangan ada yang selaman lagi Kita kasih lewat kepada Amanda kami tercinta Al-Habib Muhammad Bin Abdul Rahman Mari sama-sama kita lanjutkan Kita dengar Tolong Jalannya saja yang dikasih Orangnya gak usah Ikut sibuk dan ikut berdiri Kita akan dengarkan Pesan dan nasihat dari Habib Taufik bin Abdul Gadir bin Hussein As-Sagaf alihi fal ya tafadhal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina mulana Muhammad bin Abdul Abdullah Wa alihi wa sahbihi Man walahu la hawla wa la guatillah billah amma ba'd Para habaib, para ulama' yang saya hormati Yang saya cintai, yang saya patuhi Semua keluarga besar Putra-putra Sayyidir walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Sagaf Habib Muhammad Dan Habib Umar Wa ikhwanihima Yang saya hormati Mata'an Allah Bidul Hayatihim Ikhwani al-Ajilla Putra-putra Al-Habib Al-Walid Ali bin Abdul Rahman As-Sagaf Al-Habib Ahmad Habib Muhammad Al-Habib Alwi Adalullah Umrah Fi khair wa afiah Wa hafidhu Min kubil balwa Fi dunia Wa al-akhirah Jabat pemberantah Yang hadir Yang saya hormati Hadirin Dan hadirat Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di akhir Umur Nabi Ketika beliau Sakit Beliau Didatangi Oleh Malaikat Israel Kemudian Nabi bertanya Jita Zairan Amkhabida Anda Datang Sekarang Ini Untuk Berziarah Kepada Aku Atau Mencabut Nyawaku Maka Marikat Israel Menjawab Jitu Zairan Wagabidhan Insyikta Aku Datang Berziarah Kepada Anda Ya Rasulullah Sekaligus Menyabut Nyawa Anda Jika Anda Berkenan Maka Ada Satu Kegelisahan Di hati Rasulullah Nabi Tidak Pernah Takut Mati Sudara Karena Nabi Sudah Dijamin Surga Ada Satu Kegelisahan Yang Ada Badi Rasulullah Aina Jibril Mana Malaika Jibril Datang Malaika Jibril Menghadap Rasulullah Jibril Bertanya Siapa Yang Akan Perhatian Terhadap Umatku Setelah Fad Jibril Bagaimana Keadaan Mereka Jibril Tidak Menjawab Kembali Ke Hadrat Allah Datang Membawa Salam Dari Allah Kepada Rasulullah Dan Memberikan Kabar Beritahu Kekasihku Muhammad Bahwa Aku Tidak Akan Mengecewakan Terhadap Umatnya Sama Sekali Dan Aku Nyatakan Surga Diharamkan Untuk Dimasuki Seluruh Para Nabi Dan Umat Mereka Sebelum Umat Mu Dan Sebelum Engkau Dan Umat Masuk Terlebih Dahulu Maka Setelah Menjawabkan Itu Nabi Menyatakan Sekarang Aku Tenang Hatiku Tenang Aku Berharap Bersanding Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kegelisahan Nabi Adalah Anda Semuanya Nabi Tidak Ingin Satupun Umat Yang Disiksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Kalau Anda Ingin Membuat Hati Senang Berhatikan Umat Nabi Jangan Satupun Di antara Umat Nabi Ini Merasa Kecewa Merasa Anda Ganggu Beliau Pernah Berkata Begini Inilah Akhsya Antushriku Min Ba'di Walakin Akhsya Antubsafa Aleykum Dunia Fatana Fasuh Faikturu Ba'adukum Rigaba Ba'adin Aku Wahai Umatku Tidak Pernah Khawatir Kamu Akan Menjadi Mushrik Lagi Setelah Aku Mati Aku Tidak Khawatir Kamu Akan Menjadi Mushrik Tapi Aku Khawatir Kalau Dunia Ini Kamu Perebutkan Sampai Satu Sama Lain Saling Membunuh Di antara Kamu Untuk Hati-hati Musuh Anda Adalah Bukan Umat Islam Musuh Anda Adalah Syaitan Musuh Anda Adalah Musuh Allah Orang-orang Kufar Yang Harbi Anda Lihat Bagaimana Kamu Muslimin Di Bantai Ada Di Palestina Bagaimana Kamu Muslimin Diinjak-injak Mertabatnya Masih Kita Saling Bermusuhan Masih Kita Saling Membenci Masih Kita Saling Mendengki Masih Kita Masih Jangan Saling Saling Mencaci Sesama Muslim Orang Muslim Saudara Orang Muslim Tidak Boleh Saling Menghina Tidak Boleh Saling Menghujat Jadilah Hamba Allah Yang Bersaudara Itulah Ajaran Nabi Muhammad Hormati Umat Nabi Muhammad Maka Anda Menghormati Rasulullah Sayangi Umat Nabi Muhammad Maka Anda Sayang Rasulullah Cintai Umat Nabi Muhammad Maka Anda Berarti Cinta Kepada Rasulullah Kalau Ada Seorang Murid Khidmat Membersihkan Kandang Ayam Guru Memberikan Makan Ayam Ayam Guru Itu Bukan khidmat Kepada Ayam Saudara Tapi Khidmat Kepada Guru Kalau Anda Mau khidmat Kepada Nabi Muhammad Umat Rasulullah Bantu Mereka Cintai Mereka Sayang Mereka Mudah Mudah Allah Mencabut Saring Benci Di antara Kita Saring Suudan Di antara Kita Mudah Mudah Insya Allah Kita Tidak Menjadi Umat Yang Mabuk Karena Dunia Sehingga Kita Hanya Berbud Dunia Dan Bermusuhan Di antara Kita Mudah Mudah Bangun Dari Majlis Ini Allah Jadikan Kita Bersaudara Allah Jadikan Kita Saring Menghargai Allah Jadikan Kita Saring Mencintai Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh